Terima kasih telah menonton Fortune 40 Under 40 Sebuah milestone yang luar biasa bagi aku yang selama ini lebih sering dikenal sebagai public figure yang bekerja di depan layar. Wait, wait, wait. Penghargaan fortune itu apa sih? Penghargaan fortune adalah penghargaan bagi para individu yang berhasil menunjukkan kepemimpinan dan dampak baik dalam bidangnya. Individu-individu ini dipilih berdasarkan inovasi, pengaruh, dan prestasi mereka dalam industri mereka masing-masing. Secara langsung aku akan melihat apa yang dibutuhkan warga sempat karena kita akan ke desa Wamena. Thank you Fortune untuk kehormatan tersebut dan melihat kerja kerasku dan tim dalam industri kreatif, bisnis, maupun aksi sosial kami. Aku harap berdepannya semakin banyak anak muda yang mampu menjadi pemimpin berkualitas yang membentuk masa depan di Indonesia dari segi ekonomi maupun sosial. Aku pulang sebentar hanya untuk mandi karena ngerasa lengket. And as you guys can see mata aku agak kecil karena aku sedia ketiduran di sofa. Sekarang waktunya kembali ke cerita sesungguhnya dibalik vlog ini. Selama berbulan-bulan aku gak berhenti mimpi tentang Papua. Dari dulu aku selalu penasaran akan tanah Papua karena sejarah, budaya, dan tradisinya yang unik dan cukup berbeda dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia. Can't deny that things haven't always been easy for Papuans. Dari rasisme yang mereka alami hingga konflik antar suku dan kerusuhan yang terjadi antar pemerintah dan warga sipil. Karena aku tipe orang yang gak pernah mau percaya segala sesuatu mentah-mentah, aku bersama gerakan Act of Love akhirnya merasa terdorong untuk datang secara langsung untuk mencari tahu seperti apa sih kondisi di Papua sebenarnya? Apa kerasaan mereka? Dan apakah Papua benar-benar merasa menjadi bagian dari Indonesia? Jadi, kayaknya ini pertama kali untuk kita semua ya ke Papua. Ini kali pertama kamu? Ya. Oh my God! Di seluruh hidup kamu belum pernah ke Papua? Cuma transit. Transit untuk ke? Amerika. Hah? Kok transit dari Papua? Ya. Sebelum Garuda. Oh ya? Ke LA. Ketika aku di sekolah ya, Cinta. Jadi itu seperti... 5 tahun lalu. Ya. Lalu, maksudnya 3 tahun lalu. So, aku just graduated. Jadi emang dulu flight-nya kayak gimana? Jakarta? Jakarta, Biak. Biak, Hawaii. Biak? Iya, ke Biak. The only flight from Jakarta yang... Ya, only that flight ke US. Efficient banget kalau di boarding pass. Boarding 10 menit lagi. Tapi mereka udah mulai boarding. Yaudah lah. Mudah-mudahan lebih cepat boarding. Lebih cepat nyampe. Dan lebih cepat sampai hotel. Supaya bisa tiduran di kasur beneran. Dan semua tetap sehat. But anyway, I'm really scared about this flight. So, I wish you luck guys. Off we go to Jayapura. Jujur, the minute I landed in Jayapura, I felt at home. Keindahan alamnya itu langsung kelihatan saat mau mendarat. Senang banget juga aku disambut dengan hangat oleh Tika, salah satu founder Mykema Foundation, dan teman-temannya yang berjuang untuk mengajarkan leadership skills kepada anak muda Papua. Jadi, aku kira tadi ini singkong. Dia aku langsung tawaran ke manager aku. I'm like, this is so your thing. Atau ini bukan singkong. Nenemesukun. Satu di tanah, satu di kohon. But it tastes similar and it's good. Finally, we're gonna sleep jam setengah sebuah pagi waktu Papua. Come in guys. Aku mau ngasih kalian room tour sedikit. Aku ngerasa manajemen dari hotel ini effort banget nge-welcome aku dan pilih fotonya bagus lagi. Sering banget kadang-kadang aku dateng ke hotel dan fotonya, I'm sorry to say, pilihan mereka. Tapi ini bagus banget. And I feel like the room so cozy. Size-nya perfect, gak terlalu besar. Juga, apa ya, komposisinya nyaman sekali. Dan, believe it or not, yang aku paling suka adalah view-nya. Mungkin kalau di bawah-bawahnya agak messy, tapi kalau kalian lihat alamnya, kita bisa lihat awan-awan di depan gunungnya. I've never seen it this clearly before. Seakan-akan awan-awannya tuh gak terlalu tinggi. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pertama hari ini, yaitu lunch di suatu tempat. Aku pengennya yang khas Papua banget. selain Bapeda. Kita sekarang mau mandi, tidur sedikit, and then we'll start our day. Nah, hari ini banyak kegiatannya. So, I'll see you guys in a couple of hours. 2 jam kemudian. Di sini kita ada sambal-sambal. I don't know if it's Papuan sambal, atau sambal yang udah terinspirasi dari orang-orang yang datang ke sini, dari Jawa dan Sulawesi. But I'm gonna review the sambal and tell you if it's spicy or not. See, ini sambal, kayaknya sambal maybe goreng, karena banyak minyaknya. Enak. Lebih keasin sih. Tapi at least cabenya kerasa. Aku paling gak suka makan sambal and then you can't taste the chili. Ini kayaknya sambal tongan. I like this one, kayak di rumah. Tapi bisa lebih pedas sih. Ini gak tau sambal apa. It looks like sambal, what, Rejak? Ambil nunggu makanannya, kita makan sambal. Refreshing. Tapi kurang pedas. Sampai Papua Youth Creative Hub, aku bener-bener impressed dengan fasilitas yang mereka punya untuk mengakomodasi segala kegiatan yang disenggarakan oleh anak muda Papua di Jayapura. Berhubung kemarin Hari Perempuan Internasional, aku diajak sama Tika dan teman-temannya untuk jadi pembicara di acara Youth Summit Future Leaders Forum for Empowering Women. Bersama Ibu Yohana Yambise, mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kita membahas tantangan yang dihadapi perempuan Indonesia dan pentingnya peran laki-laki dalam memperjuangkan hak perempuan. Contact Ibu Yoh lah yang pada tahun 2019 lalu menopatkan aku sebagai duta anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Terima kasih atas kepercayaannya Ibu Yoh. Setelah foto barang ratusan mahasiswa-mahasiswi Jayapura, aku dan tim ngebut ke rumah belajar Harvard terletak di dok 9 kota Jayapura. Rumah belajar Harvard bisa dibilang seperti sekolah less gratis bagi anak-anak dari latar belakang yang kurang mampu di mana mereka bisa belajar bahasa Inggris, Jepang, dan Science. The minute I arrived I immediately felt so at peace. Senyum manis anak-anak bikin aku benar-benar terharu. Kadang aku suka ngerasa kehadiran aku bukanlah sesuatu yang spesial. Tapi sambutan luar biasa dari anak-anak RBH ngingetin aku bahwa apa yang aku lakukan dalam hidupku dari karir sampai aksi sosial mungkin gak sia-sia. Selamat datang kita Laura Aji. Kalian notice gak sepatu andalan aku? Ini adalah tradisi hijak piring dari Andai Seruli Mabuah. Sudah? Semua tanya kenapa kita cinta bisa jago banget bahasa Inggris? Oke, kebetulan mungkin untuk adik-adik yang gak tahu memang papa aku bukan orang Indonesia papa aku orang Jerman. Jadi kebetulan emang bahasa di rumah bahasa Inggris. Selain itu juga belajar di sekolah pelajarannya semua dalam bahasa Inggris. Tapi walaupun begitu buat adik-adik yang mungkin gak dari lahir berbahasa bahasa Inggris itu gak masalah. Banyak sekali cara kalian bisa kasih bahasa Inggris. Pertama, latihan. Kedua, kalau jangan takut bikin misalnya ada di ketiga ya teman-teman mungkin kalau nonton film coba deh tonton bahasa Inggris tapi mungkin pakai sabta itu bahasa Inggris jadi kalian bisa mendengarkan sambil melihat setiap kata itu artinya apa sih pelan-pelan dengan kalian kering mendengar bahasa Inggris selesai latihan mudah-mudahan akan baca bisa bisa can you speak English? bisa what's your name? name is Abraham how old are you? 12 years old nice terima kasih kakak terima kasih kami ucapkan terima kasih kakak terima kasih kakak terima kasih kami ucapkan la 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 terimalah salam dari kami anak NBH doksemilai la 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 terimalah salam dari kami anak NBH doksemilai sekali lagi kita coba ya cinta bisa kan tuh diambil sebanyak itu coba cinta mau dirasa dulu ya itu sih jari dulu cepat jari dulu aku hanya keluarin doang ya aku mau maksudnya nabisin makanan udah jadi warlock gak tuh guys bangga banget deh aku terima kasih ini pelajar buku gimana rasa? gimana? it's good aku pernah nyobain ini di Maluku tapi yang di Papua lebih enak lagi maksudnya aku pikir aku akan cukup apa-apa beda tapi yang di sini sangat-sangat dan kuahnya pun aromatis dan lainnya aku mau makan tapi oke jadi disini ada ibu yosh ibu anak ibu anak dan ibu Maria kalau kalian ingin merasakan mentera terbaik di Papua datang ke Dock 9 yeah thank you senang banget bisa ketemu semua temen-temen di Dock 9 ini terutama anak-anak RBH rumah belajar Harvard mudah-mudahan kita ketemu lagi sering-sering undang aku ke Papua dan selamat menurutmu selamat menurutmu ya 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 selamat menurutmu selamat menurutmu selamat menurutmu selamat menurutmu itu adalah pelajaran yang luar biasa dan melihat entusiasmus mereka keinginan mereka untuk belajar dan juga apa ya hati mereka ini sangat welcoming terhadap kita itu membuat aku sangat bahagia dan punya hope yang tinggi bahwa suatu saat nanti suatu hari nanti Papua bisa menjadi salah satu daerah atau pulau di Indonesia yang benar-benar jaya dan bahkan mungkin memimpin daerah-daerah lain di Indonesia aku suka dengan energi mereka aku suka dengan perjalanan mereka aku ga tahu apa yang mau katakan aku masih agak blank dan blown away karena sesuatu seperti ini hanya membuatku gembira jadi akhirnya hari pertama kita di Papua udah selesai makeupnya Stay dari acara Fortune kemarin dan besok pagi-pagi kita harus udah ke airport karena kita mau terbang ke Ulamenah jadi see you guys bright and early tomorrow RBH benar-benar tempat yang luar biasa bertemu anak-anak ini secara langsung membuat aku semakin terdorong untuk bekerja lebih keras agar bisa menciptakan dan membuka peluang dan sistem dukungan yang lebih besar bagi anak-anak setempat agar mereka bisa mencapai mimpi mereka pada akhirnya perjalanan mereka mengajarkan aku bahwa kebahagiaan rasa syukur dan motivasi tidak terikat oleh keadaan tetapi ditanamkan oleh kekuatan tekad mereka dan komunitas yang peduli akan masa depan mereka look at me I did my own makeup and hair sekarang kita mau ke airport untuk ke Wamena yay 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 and kita akan ketemu salah satu temen aku slash talent aku Adit Marciano dia dateng-dateng dari Jakarta hanya satu hari untuk temenin kita ke Wamena Welcome to Jayapura Meet Adit Marciano dia adalah seorang anak muda yang mendirikan Camp Broadway Indonesia sebuah program teater yang lisensi dan kurikulumnya langsung dari Broadway di New York, Amerika Serikat selain itu dia juga hobi berkuda dan pecinta fashion selalu lulus dari Chicago College of Performing Arts di Roosevelt University kemarin Adit kembali ke Indonesia untuk berkecimpung di dunia entertainment tapi melebihi itu Adit punya mimpi untuk memberdayakan anak muda Indonesia melalui pendidikan dan seni demi ketemu anak-anak di Wamena secara langsung Adit rela dateng jauh-jauh hanya untuk 24 jam dan ikut program perdana Act of Love di Papua honestly biasanya aku gak suka makan gorengan guys tapi sukun Papua emang beda banget kita sudah banyak hal-hal selamat dateng emang itu masalah semakin bawah ini saya ini enggak enggak tapi semakin itu akan berhenti semakin hari yang special jadi semakin semakin sejak enggak 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 鸟� Sampai di Wamena, kita disambut dengan sangat meriah Konek Gubernur Papua Pegunungan, Bapak Felix Wanggai, dan Ibu Heroine Wanggai Jujur aku gak expect sama sekali, karena niatnya memang bener-bener mau men-survey daerah Wamena Untuk melihat apa yang Act of Love bisa lakukan untuk membantu masyarakat setempat So, tadi penyambutannya luar biasa, kalau ada first impression Wamena gimana so far? It's really, the weather is really cool, chilly banget, walaupun mataharinya terik Terus tadi such a warm welcome disambut oleh Pak Gubernur, Bapak Felix, dan Ibu Heroine Dan juga beberapa lokal dengan harian dari Papua Mau tanya Bapak, sekarang kita ingatannya ke daerah mana maksudku? Iya, hari ini kita di Swiss, Papua Jadi, kita akan menikmati suasana alam, suasana budaya, dan suasana geli-geli-geli-geli Ya, tak sabar Ya udah, kalau gitu ayo kita berangkat, biar segera bisa melihat tempat-tempat ini Oke, terima kasih Terima kasih Terima kasih Jadi, ini kalau para pilot datang ke Wamena mereka tahu harus melalui kedua gunung ini ya Ternyata gunung ini Jadi, saya juga lihat sih waktu baru mau landing ngerasa bahwa ada di tengah-tengah dua gunung Bayangin ada di dalam pesawat dan ngeliat bahwa kanan kiri kamu adalah gunung-gunung Sebagai seseorang yang takut turbulence lumayan deg-degan sih Tapi jujur view-nya adalah sesuatu yang gak bisa dideskripsikan All I can say is if Switzerland has the Swiss Alps, Wamena punya Papua and Alps Datang ke Pak UTK, YPPK, Bina Kasih adalah salah satu momen favoritku di Wamena Salut banget sama para biarwati yang memilih untuk mendedikasikan hidup mereka Untuk mendidik anak-anak di daerah pengundungan ini Aku nanti Aku orang yang sudah ditulis Dan aku bisa disini Suatu saat nanti kalian akan jadi orang-orang yang hebat Yang akan mengangkat Papua Dan menunjukkan kepada Indonesia dan seluruh dunia Bahwa kalian anak-anak orang-orang yang luar biasa Terima kasih udah menyambut aku Teman-temanku dan timku hari ini Dan aku harap ini bukan terakhir kalinya Kalian ketemu aku So, see you soon Yang terakhir lagi Tapi harus jawab pertanyaan dulu Siap gak? Siap Siap Siapa Menteri Pendidikan Indonesia? Nadek Pak Gwede Nadek Pak Gwede Selamat pagi Terima kasih Terima kasih Siapa apa? Nama lengkap Presiden Republik Indonesia Nadek Pak Gwede Nadek Pak Gwede Ya jangan lalu Ayo Ayo maju 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 Tidak Pak Gwede Jokowi juga Ya Ya Selamat Jadi, menjawab yang ketahui Siapa yang bisa baca Pancasila? Saya Saat Tika, salah satu anak paut menjabarkan Pancasila, di situ juga aku melihat wajah anak-anak di sekitarku yang memancarkan identitas Indonesia yang sebenarnya. Indonesia yang dipenuhi cinta antar sesama, Indonesia yang bangga akan budaya, bahasa, dan keberagamannya. Di Wamena, di kalangan anak-anak TK, aku merasakan bahwa prinsip Pancasila gak hanya sekedar dihafalkan, tapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan mereka setiap harinya. Dan sungguh indah dan tenang rasanya. Ibu guru, lihat sini sambil senyum. Oke, tahan. Oke, cantik amat. Kakak Cinta, terima kasih. Kakak Cinta, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Next on the agenda, kita mengunjungi suku Dabi Mabel yang udah ada selama lebih dari 700 tahun. Desa tersebut dikenal karena muminya yang berusia 374 tahun. Mumi tersebut bernama Wim Nantok Mabel, ketua suku Dabi Mabel dahulu kala. Jadi ceritakan Bapak, sekarang kita akan melihat mumi yang berumur 300 tahun. 370an tahun dan ini sudah keturunan ke 6-7 ya, generasinya gitu. Jadi orang tua di sini masih mempertahankan ritual mumi ini karena dianggap memiliki kemampuan untuk memberikan kesuburan tanah. Terus artinya mereka menghargai beliau juga karena beliau sendiri yang minta ketika beliau masih hidup, beliau mau supaya dimumikan secara tradisional gitu. Jadi Dabi itu dilakukan oleh keturunannya sampai sekarang masih dipertahankan gitu. Dan masyarakat di sini yang tinggal di sini memang hidupannya seperti ini? Iya, iya, iya. Mereka memang original masih mempertahankan apa namanya, busana tradisional dan mereka tidak mau, walaupun sudah di jaman modern ya, tapi mereka tidak mau gitu. Kemarin udah sempat ada netizen julid yang bilang, kok mereka gak pake baju sih? Sayangnya kita gak punya waktu untuk membahas ini dalam Youtube konten kali ini. Tapi bagi kalian yang emang pengen banget aku bedah dan membahas, silahkan langsung komen di bawah. Apakah dia punya, orang tua ini punya pengaruh besar di masyarakat atau tidak gitu? Apa pengaruh, salah satu pengaruh terbesarnya? Contohnya apa, pengaruhnya apa gitu? Pada saat itu, kami tidak tahu karena ini boleh bilang itu orang ketiga atau orang kedua begitu. Jadi dia punya pengaruhnya, karena batas-batas itu kan ada kepala, itu kan ada. Kepala suku masing-masing, kepala orang masing-masing. Jadi wilayah ini, wilayah kekuasaan. Iya, kekuasaannya. Di daerah sini. Aku suka wanita, aku pengen kembali lagi. Yang kalian lihat sekarang adalah pertunjukan yang menceritakan perang antar suku yang kadang terjadi akibat penculikan perempuan untuk mereka jadikan istri. Espa天nya bisa mencari kawan-masing dan anak muratnya kita bisa merasakan perangkat menerusnya. Tidak! Al-anak! Seolah kita maju Sepanjutnya selekaya不知道 Dalam budaya suku Dabi Mabo, diangkat ke pundak salah satu anggotanya adalah sebuah kehormatan. Aku gak nyangka mama Ana bisa ngangkat aku, tapi pengalaman tersebut gak akan pernah terlupakan. Aku benar-benar ngerasa jadi bagian dari keluarga mereka. Let's talk about the food. Seperti kalian bisa lihat, suku Dabi Mabo menggunakan gedaunan dan batu yang berfungsi sebagai oven yang memanggang semua makanan yang mereka taruh di dalamnya. Makanan pokok mereka adalah ubi, tapi kadang mereka juga suka memasak ayam dan babi. Jadi bapak, ibu, mama, mama, kalau gak keberatan aku mau menjelaskan dulu ke pemirsa di rumah bahwa ini gak hanya ayam disajikan, ada sayur-sayuran dari singkong ya, daun singkong. Ada ubi, adi, daun papu. Dan wanginya tuh luar biasa. Jadi aku gak sabar untuk coba, jadi mari kita makan siang sama-sama ya. Fun fact, kalau kalian mau ngerasain makanan organik yang sesungguhnya, kalian harus ke Wamena. Semua tumbuhan ditanam tanpa pupuk dan tanah di Papua emang dikenal subur banget. Let me tell you, belum pernah seumur hidup aku makan sayur-sayuran dan buah-buahan seenak di Wamena. Rasanya beneran beda. Terima kasih kepada bapak di sorga. Cinta lah orang bersama gubernur, bersama jajaran pimpinan OPD, bersama umat ala-ala perjakan berada di kurulu ini. Kami datang mengunjungi baik paut, teka, maupun mumin di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati, menjaga, memelihara. Pada akhirnya tiba saatnya kami akan menikmati jam makan tiang setelah siapkan oleh Bapak Ibu di tempat ini. Allah memberkati tangan-tangan dia bekerja untuk menyiapkan makanan siang. Segala puji syukur kami kembalikan kepada orang Bapak di sorga. Haleluya. Kalian pasti belum pernah lihat aku makan di atas daun pisang pakai tangan, kan? This was not my first time. Dan jujur, aku seneng banget bisa menikmati makanan seperti orang Dabi pada umumnya. I value authentic experiences dan merasa kita semua harus selalu open untuk mempelajari dan mengerti cara hidup yang berbeda dari yang kita miliki. Biasanya lihat hanya di televisi, Cinta Laura. Tapi hari ini kita menyaksikan sama-sama di tempat ini. Beri kembali. Kita berbukur. Terima kasih pesan yang disampaikan kepada kami. Wah, 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 wah. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas sambutannya yang luar biasa. Di awal hari ini saya sudah sempat cerita bahwa ini pertama kalinya saya ke Papua. Saya ingin bilang bahwa pengalaman sejauh ini luar biasa. Saya merasa kalau dalam bahasa Inggris, I feel at home. Saya merasa seperti ini saya di rumah. Dan kalian semua bagian dari keluarga saya. Mungkin ini lebih tertuju kepada adik-adik di sini, generasi penerus bangsa. Seiring ini berjalannya waktu, aku yakin Papua akan menjadi semakin populer dan akan semakin banyak pengunjung yang datang. Walaupun nanti mungkin dunia semakin modern, aku ingin adik-adik di sini jangan pernah melupakan budaya dan adat kalian sendiri. Karena Papua itu, terutama Wamena, adalah daerah yang sangat kaya budaya. Dan aku rasa Papua adalah salah satu alasan kenapa Indonesia menjadi sangat spesial. Jadi, terima kasih sudah mengelamatkan kita ke sini hari ini. Tentunya saya akan kembali, dan saya harap lain kali saya kembali, saya bisa ikut membawa orang-orang yang bisa menambah prestasi dan pendidikan untuk anak-anak Papua dan Wamena di sini. Jadi, terima kasih banyak. Dan saya menyukai Papua. Dan saya menyukai Wamena. Tempat yang mereka tinggali ini bernama Honai. Di sini, suku Dabi tidur, makan, berlindung, dan bahkan belajar. Di malam hari, Wamena suka sangat dingin. Oleh karena itu, Honai sebenarnya memiliki dua lantai di mana udara panas dari bahan-bahan yang mereka bakar di tengah-tengah Honai menjadi penghangat yang melindungi mereka dari kedinginan. Masalahnya, karena ventilasi yang kurang baik, banyak orang mengidap penyakit ispa. Sebenarnya, enggak hanya itu yang bikin aku khawatir. Tapi juga kondisi belajar anak-anak yang enggak memiliki cahaya yang cukup maupun tempat duduk dan meja yang nyaman untuk bisa belajar dengan efektif. Halo! Lagi makan ya! Enak enggak makanannya? Enak! Biasanya Mami-Mami kesehariannya ngapain aja? Kerja kebun, masak. Baru kita tidur di atas, di loteng. Oh, di loteng bisa ya? Bisa. Ada akses? Ya, kita biasa tidur di atas. Tapi kalau masak di sini, asepnya naik ke atas atau terhirup di sini? Naik ke atas. Kayak luar lagi. Oh, begitu. Ada loban di situ. Ini anak-anaknya umur berapa aja? Ini kayak masih kecil-kecil. Iya. Ini umur berapa mereka? Ini satu-satu tahun. Satu tahun? Ini dua, tiga. Gembar ini satu tahun. Kembar, iya ya kembar. Sayang. Ini buku belajarnya siapa? Anak sekolah. Anak sekolah. Anak sekolah kalau belajar biasanya di sini ya? Di meja ini ya? Oke, jadi masak, belajar, segala aktivitas sering dilakukan di One ya? Di One. Oke, terima kasih ya udah menyambut kita dengan hangat. Dan terima kasih sudah boleh dilihat rumahnya juga. Munah-munahan lain kali aku bisa kembali dan membawa berkah. Tata sayang. Nanti kita mau berolih mobil guys, karena situasinya agak rumit sekarang. Walaupun begitu, aku memegis banget dengan anak-anak Dabi yang tetap punya tekad untuk ke sekolah setiap harinya. Tanpa mengeluh. Beberapa dari mereka bahkan adalah lulusan sarjana. As they say guys, asal usul kita tidak mendikta keberhasilan kita di keesokan hari. Saat meninggalkan desa Dabi, aku tiba-tiba diserang rasa bersalah. Dikala aku mengira suku-suku di Wamena memiliki tanah yang kaya untuk dapat memberi makan semuanya. Aku belajar bahwa pesta yang baru aja kita simak bukanlah sesuatu yang sering dilakukan. Bahkan ternyata salah satu masalah terbesar yang dialami warga setempat adalah stunting. How is this possible? Sampai hari ini, aku jujur memiliki rasa bersalah yang luar biasa. Dikala kita sebagai tamu disampu dengan hormat, kemeriahan, dan rasa kasih sayang yang luar biasa. Kita juga buta akan kesulitan yang mereka alami. Apa sih yang membuat kita diam aja selama ini? Tapi daripada kita hanya duduk disini marah dan mengeluh. Kesimpulannya adalah ini. Gerakan act of love harus kembali ke tanah Wamena. Karena aku udah ngerti kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat, mimpiku adalah membangun fasilitas belajar yang bisa membantu anak-anak belajar dengan lebih nyaman dan efektif. Mimpi aku adalah memfasilitasi anak-anak Wamena dan Papua secara luas dengan tools yang dibutuhkan agar suatu hari nanti, mereka mampu menjadi pemimpin yang dapat melindungi dan mencejahterakan daerah mereka masing-masing. At the end of the day, mereka lah yang paling mengerti adat dan budaya mereka sendiri. Sehingga mereka harus bisa menggunakan suara mereka untuk menghasilkan perubahan dan perkembangan yang nyata. Kalian tahu gak sih? Pasir putih di gunung ini hampir persis seperti apa yang ada di tepi pantai. Ini pantai dengan view pegunungan. Lihat deh. Pasir, pasirnya gini. Kami cari tahu ya? Wow. Iya, iya. Oh kami, sampai. Berusaha nyium bau kalau ada bau... Bau laut. Bukan bau laut, tapi bau garam. Garam ya, ada garam. Memang kalau yang di atas asin, bapak? Ada garam asin. Teorinya, dulu gunung ini bangkit dari dalam laut dan membentuk pulau Papua. Dari pembentukan tersebut, pasir putihnya pun tertinggal. Apa yang kalian lihat di drone footage ini gak seberapa dengan keindahan wamena yang sebenarnya. I truly have never seen a more beautiful place. Wow. Dan sangat halus guys, pasirnya di sini. Yee! Jadi ternyata di sini udah ada edukasi tentang bahayanya sampah plastik. Kamu tahukah? Kalau di sini katanya aku udah diajarin. Kamu tahu, Katra? Berapa lama sampah terurai? Di sini ada tulisannya semua. Jadi please, untuk teman-teman yang ada di Papua maupun yang berkunjung, kalian harus lebih peka. Jangan buang sampah sembarangan. Dan kalau bisa juga kurangilah penggunaan plastik. Bawa tumbler sendiri, bawa alat makan sendiri. Jangan menggunakan sampah sekali pakai. Karena lihat ini, ini sangat cantik. Dan kita pastinya gak mau keindahan alam ini berkurang seiring berjalan waktu. Aku mau lari-larian lagi sama adek-adek di sini. Last assassination, hutan pinus Isakusa. Sampai sini udaranya langsung sejuk dan vibesnya tiba-tiba seperti Eropa. Aku bener-bener kagum dengan keberagaman alam yang ada di Wamena sendiri. Ini hanya opini dan pilihan pribadi ya guys. Tapi buat aku, Papua adalah tempat terindah di Indonesia. Period. Nah, yang kita tonton sekarang adalah fashion show Nokian, persembahan dari labewa fashion Wamena. Nokian adalah sebuah bahan yang terbuat dari serat kulit kayu. Aku harap suatu hari nanti, karya fashion ini bisa menjadi cultural heritage Papua yang dapat diapresiasi bangsa. Ibu silahkan memperinkan lautan diri. Oke, ya saya Agusta Bunai, saya desainer baju etnik Nokian Papua. Saya berkembang di Wamena, Provinsi Papua Pegunungan. Dan yang digunakan oleh Cinta ini, saya buat kardigan memang khusus untuk dia. Ini hemen 100% berbahan dasar alami dan kewarnaan juga alami. Semoga Cinta suka. Berapa lama untuk bikin seperti ini? Buat ini, saya buat itu bisa 3 minggu, bisa 1 bulan. Mudah-mudahan dalam waktu ke depan, ini bisa jadi bagian dari fashion Indonesia. Jadi, stay tuned! Kopi Papua juga luar biasa banget nih. Harus banget dipopularkan. Jangan sampai negeri seberang seperti Vietnam terus ngeduluin kita dalam produksi kopi. Potensi kita besar banget. Dan udah waktunya kita fokus dalam membesarkan dan mempopulerkan biji kopi asal Indonesia. Kopi pahit, kopi manis. Kalau kurang ingin tambah manis lagi, itu kita bilang, maaf, maaf, pahit manis sedikit. Oke. Saya coba ya. Tidak usah diaduk agar tidak terlalu manis. Oke, kita coba kopinya. Enak sekali. Ini yang saya butuhkan dari tadi. Delicious. Delicious. Tarian Wissisi mungkin bisa dibilang kayak poco-poco versi Buamena. Seru banget. Dan yang jelas, aku dan Adit langsung cukup bisa ngikutin. Maklum, anak dance. Aku dan Adit, duo Leo kita bisa Wissisi. Wissisi. Gimana Adit? Kita udah mengakhiri kegiatan kita hari ini. Apa ide-ide yang kamu punya buat daerah Wamena sejak akhirnya berkunjung? Banyak banget sih. Tapi yang paling jelas, tadi sempat bicara juga ingin bikin rumah pintar atau mobil pintar biar bisa anak-anak, adik-adik di sini bisa belajar banyak. Terutama untuk kognitif learningnya mereka. Terus kedua, pengen juga tetap melastarikan budaya, kekayaan budaya mereka ya. Karena ini adalah salah satu tempat yang rarik di Indonesia yang masih mengembangkan tradisinya, lingkungan dari seperti 7 leluhur. Jadi, penting untuk edukasi dan memberikan kebijakan ke orang-orang Indonesia di luar sana. Karena aku gak tau tentang tempat ini sebelum kita sampai ke sini. Cuma nonton di dokumen dan segala. Jadi, biarkan kita brainstorm dan tunggu beberapa bulan apa yang kita akan lakukan. Aku jatuh cinta dengan budaya Wamena yang seakan selalu memiliki alasan untuk merayakan kehidupan. Di Papua, aku diingatkan bahwa hidup kita yang bisa dibilang sudah sangat modern kadang membuat kita resah tanpa awasan. Kita terlalu sering berfokus kepada hal-hal yang membuat kita sedih dan hampa. But in reality, life is beautiful. We need to remember that. aku gak sabar. lain-lain kali kita ke sini aku yakin aku dan Adit udah i dan i dan i dan punya program-program atau at least inisiatif yang kita rasa dapat kelahan-paat. Apalagi buat anak muda atau pua. Tapi untuk sekarang, kayaknya aku tak perlu udah hidupnya dead banget. I definitely am super-super dead. I don't have... My social battery is at minus 10. Negative 50. Oh, 10. Negative 10. Negative 50 juga boleh sih. Tapi intinya, I'm ready to get on this plane. Tidur, landing di Jakarta. untungnya masih hari minggu sore. So, masih ada minggu malem untuk bisa relax di rumah. And I'm gonna chill. See you guys in Jakarta. We're home. But I wish we were so alone. Dalam dua minggu terakhir, kamu udah ke Papua dua kali. Timika dan Wamena. Dari Wamena sendiri, apa yang menurut kamu paling spesial dua hari terakhir? First-handedly experience their culture. Dan menurut aku itu salah satu pengalaman yang tidak akan adit. Cinta dan teman-teman lupakan. Kenapa? Karena nggak semua orang bisa merasakan itu langsung. Karena aksesnya pun juga nggak banyak orang tahu dan nggak banyak bisa diakses, pun nggak diakses. Terus, seringkali Wamena adalah aset Indonesia. Papua adalah aset Indonesia. Dan kita harus terus memberi awareness dan highlight mengenai area-area di Papua ini. Karena memang keasrian natural resources-nya, pemandangannya itu masih sangat-sangat-sangat kaya dan keren banget. Apapun yang kalian baca atau lihat di berita, tentunya tidak ada tempat yang sempurna. Akan selalu ada konflik dimanapun kita berada di dunia. Tapi kayaknya Adit bisa agree bahwa kita berdua melihat bahwa orang-orang Papua itu sangat welcoming, sangat sincere, dan budayanya sangat-sangat luar biasa, indah. Dan udah waktunya kita sebagai warga Indonesia benar-benar menunjukkan kepada dunia sebagaimana spesialnya tentunya seluruh Indonesia. tapi terutama Papua yang selama ini aku rasa kurang mendapatkan exposure yang mereka layak dapatkan. And on that note aku hanya mau bilang terima kasih Bapak dan Ibu Gubernur daerah penggunangan Papua, daerah Wamena. Tanpa kalian kita gak mungkin bisa melihat Wamena yang sesungguhnya. Makasih untuk semua warga Wamena yang udah menyambut kita. Stay tuned because we're gonna be back soon. And we'll see you guys next time. Bye. Kalian sadar gak bahwa segala kegiatan yang aku ceritakan tadi terjadi dalam dua hari? Tripnya emang bikin capek luar biasa tapi aku gak sabar untuk kembali ke tanah Papua. Aku merasakan Indonesia yang sesungguhnya di Papua. Di Papua aku melihat Bineka Tunggal Ika yang sesungguhnya. dimana orang dengan berbagai warna kulit kepercayaan dan pandangan dunia bersatu dan menghormati satu sama lain. Dengan banyak pendatang dari luar Papua mereka tetap sangat mengakomodasi dan menyambut dengan hangat semuanya. Tapi walaupun begitu masih ada pihak-pihak yang merasa berhak mengeksploitasi dan memperlakukan mereka dengan buruk di tanahnya sendiri. I hope this changes one day. Aku harap suatu hari nanti semua orang Indonesia bisa melihat bahwa Papua juga Indonesia. Aku harap orang Papua bisa menjadi pemimpin dan decision maker di tanah mereka. Berkontribusi terhadap kekayaan bangsa dengan cara, adat, dan budaya mereka sendiri. Sebagai orang Indonesia yang tidak berasal dari Papua kita harus bisa menghargai, mempelajari, dan memaknai budaya mereka. Karena aku yakin kita juga ingin orang lain memperlakukan kita. Ini adalah adat, budaya, kepercayaan, dan ras kita dengan respect yang sama. I love Indonesia. Every part of it. And I hope one day each and every one of us can feel the same way.